Kembalinya ilmu ulat sutra jilid 18. Pemuda itu melihat gurunya membawa tongkat bambu, dia segera meloncat-loncat seperti kera dan tangannya bergoyang, walaupun atraksi murid tidak bagus, kalau suhu mau memukulku harus dilakukan di rumah, jangan di depan banyak orang karena semua akan melihatnya, Kau tahu kalau atraksimu tidak bagus, seharusnya kau bertambah gesit orang tua itu seperti ingin memukul pemuda itu dengan tongkat bambu, tapi ketika bambu itu diangkat ke atas segera lepas dan terbang, tepat jatuh di atas tiang bambu di mana pemuda itu beratraksi tadi. Bambu itu bergoyangan di atas, pemuda itu ingin menyambutnya, tapi bambu tidak jatuh dari atas tiang bambu tadi. Suhu, ada apa cepat naik ke atas naik wajah pemuda itu seperti memucat, suaranya pun bergetar, suhu, itu sangat tinggi, semakin tinggi semakin seru tapi murid takut pemuda itu menutup dada dengan tangannya. Dasar tidak berguna, biasanya guru mengajarimu seperti apa orang tua itu marah dan matanya melotot. Suhu belum pemah mengajarkanku harus merangkak begitu tinggi tiba-tiba pemuda itu seperti teringat sesuatu dan berkata, lebih baik suhu beratraksi sebentar, biar murid tahu caranya bisa naik setinggi itu. Dia bertanya kepada penonton, hai penonton, apakah kalian setuju penonton berteriak baik, orang tua itu seperti ingin memperlihatkan ilmunya, dia mengambil arak yang ada di dalam buli-buli dan meminumnya, lalu menggosok-gosok kedua tangannya dan maju, baik, kalian lihatlah baik-baik dia berjalan seperti bebek mabuk. Setelah mendekati tiang bambu dia memeluk bambu itu dengan kedua lengannya. Pemuda itu terus memukul simbal, kemudian kedua kaki orang tua itu menjepit batang bambu. Bambu bergoyang-goyang, tapi batang bambu paling atas tidak terjatuh. Baik sekali, pemuda itu bersorak dan memukul simbal lagi. Kaki orang tua itu terjulur dan ditarik, dia mulai naik ke atas tiang bambu setinggi tiga kaki. Simbal dipukul lagi. Orang tua itu terus merangkak ke atas dengan kalang kabut, akhirnya dia terjatuh. Penonton tertawa. Simbal dibuang, pemuda itu menutup metu, tidak berani melihat, orang tua itu bangun dan menggosok-gosok pinggangnya, katanya, Aku sudah tua, apalagi tadi aku sudah satu minum arak belum selesai bicara dia terpelanting ke bawah, pemuda itu malu melihatnya, Tapi orang tua itu segera mengambil simbal yang tadi dibuang lalu memukulnya sekuat tenaga. Pemuda itu terkejut, dia mencengkeram bambu itu. Orang tua itu memukul simbal lagi, pemuda satu itu dengan kalang kabut naik ke atas bambu pertama, kemudian naik lagi ke tiang bambu kedua. Baik, orang tua itu berteriak, dia menendang batangan bambu yang ada di bawah ke atas udara. Batang bambu terjatuh lagi ke batang bambu kedua, dengan posisi tepat. Orang tua itu tidak berhenti memukul simbal, gerakan pemuda itu juga tidak berhenti. Dia naik semakin tinggi, batang kedua sudah selesai dipanjat, lalu ke batang ketiga, dan sampai di paling ujung. Simbal berhenti dipukul, pemuda itu seperti baru tersadar kalau dia sekarang berada di tempat setinggi itu, dia berteriak dan memejamkan mata, seperti kera mengerutkan tubuhnya, gerakannya membuat batangan bambu terus bergoyang. Tiga batang bambu disambung sehingga panjangnya ada delapan belas depa, pemuda itu tergantung di sana. Benar-benar sangat berbahaya, walaupun bambu bergoyang-goyang dia tidak terjatuh. Semua orang berteriak dan bertepuk tangan serta bersorak. Pemuda itu tertawa, matanya terbuka, seperti seekor ayam dia berdiri dengan sebelah kakinya kemudian masih memperagakan Cui Patsian, jurus mabuk. Ilmu mabuk ini lucu juga sulit, di tanah datar pun sulit diperagakan, apalagi di atas batangan bambu. Pemuda itu tidak minum arak, tapi dia benar-benar seperti sedang mabuk dan tampak lucu. Semua ini membuat para penonton takut sekaligus ingin tertawa. Su Yan Hang tersenyum, dia melihat semua itu dengan teliti dan tahu pemuda itu mempunyai ilmu tinggi, bukan orang yang benar-benar mencari makan dengan menjual ilmu. Dia juga melihat wajah pemuda itu penuh dengan keseriusan dan lurus, maka dia tersenyum. Akhirnya atraksi sudah selesai, pemuda itu meloncat, hal ini membuat penonton terkejut lagi. Semua orang berteriak, Ihlan keluar dari kerumunan itu. Pemuda itu terjatuh di tengah-tengah dia masih berputar-putar beberapa kali, kemudian beberapa kali turun dengan mantap tidak ada sesuatu yang terjadi. Suara kan penonton terdengar uang pun dilempar ke arahnya, orang tua itu mengucapkan terima kasih. Simbal dibalikan, tubuh berputar, uang yang dilempar semua disambut dengan simbal. Sepasang tangan Ihlan terus merogoh saku mencari uang, dia baru ingat tidak membawa uang, dan mencari ayahnya. Pemuda itu sudah berdiri di depannya, adik-adik, aku pinjam manisan yang ditusuk itu, boleh tidak orang tua itu menyambut uang yang dilempar dan tepat berada di sisinya. Dia segera menyelah, jangan berikan kepadanya, dia rakus. Tapi Ihlan tetap memberikan manisan itu kepada pemuda itu, orang tua itu segera menutup matanya. Kau akan bermain sulap, tanya Ihlan. Dari mana kau bisa tahu pemuda itu, balik bertanya. Aku tahu kau pasti akan bermain dengan baik. Pemuda itu baru akan menjawab, orang tua yang melihat dari sela-sela jarinya segera berkata, kalau bermain sulap uangnya masuk perut itu bukan hal yang baik. Aku tidak percaya pada kata-katamu, kata Ihlan. Orang tua itu mengangkat bahunya, dia merentangkan tangannya. Artinya apa boleh buat, hal ini membuat penonton tertawa lagi. Dalam suara penonton tawa pemuda itu melempar manisan ke udara dan berteriak, lihat baik-baik sepasang Matthew Ihlan melihat dengan melotot, pastinya para penonton lainnya juga melihatnya. Waktu itu ada dua prajurit berbaju mewah datang, dengan dua tangan dilipat di depan dada melihat pemuda itu. Kedua tangan pemuda itu terus berputar, tusukan manisan itu terus dilempar-lempar dan dia mengelilingi lapangan satu kali, kemudian kembali di depan Ihlan. Ihlan tetap melihat manisan di tangan pemuda itu, tapi hanya sekejap manisan yang ditusuk itu sudah menghilang. Kedua tangan pemuda itu dikepalkan, dia meletakkannya di depan Ihlan, dan menyuruhnya menebak, Ihlan segera berteriak, di tangan kiri pemuda itu membuka kepalan tangan kirinya, tapi manisan itu tidak ada. Ihlan berteriak lagi, di tangan kanan tidak ada kepalan tangan kanan dibuka, memang tidak ada di sana. Di mana manisan ku tanya Ihlan dengan aneh. Yang pasti sudah berada di dalam perutnya orang tua itu mengeluh sambil menggelengkan kepala, suruh dia membuka mulutnya, mungkin masih ada yang tersisa tidak menunggu Ihlan meminta, pemuda itu sudah membuka mulutnya, tapi tidak ada apa-apa di sana. Di mana Ihlan melihat pemuda ini? Ada pada salah satu dari mereka, pemuda itu melihat ke arah penonton. Ihlan mengikuti pandangan mata pemuda itu berputar, mana mungkin kau tidak percaya Ihlan menggelengkan kepala, pemuda itu bersalto keluar dan sekali lagi bersalto, berhenti di depan prajurit berbaju mewah itu, tapi wajahnya tetap melihat ke arah Ihlan. Ihlan lari ke sana, kembalikan manisanku ada di sini, pemuda itu melihat prajurit yang berdiri di sebelah kiri, ada di tubuh tuan prajurit ini. Kami prajurit itu mengerutkan alisnya, pemuda itu sudah mencabut sesuatu dari punggungnya, ternyata manisan yang ditusuk itu. Tapi begitu melihat prajurit berbaju mewah itu, para penonton tidak berani tertawa, tapi Ihlan tidak peduli, dia bertepuk tangan. Setelah manisan ditarik dari punggungnya, kedua alis prajurit berbaju mewah itu terangkat, dia terlihat ingin marah. Pemuda itu tidak peduli, dia berjalan ke arah Ihlan, tapi tangan kiri prajurit sudah memegang pundaknya, terlihat dia tidak bisa kabur lagi, tapi pundak pemuda itu seperti tidak sengaja bergeser ke samping, segera cengkeraman prajurit itu meleset. Xiao Chu, bocah, prajurit itu sudah melangkah keluar. Anda mengenalku pemuda itu terlihat seperti terkejut. Orang tua itu tertawa dan mendekat, ternyata kalian sudah saling kenal dan bersekongkol memainkan sulap ini. Dua prajurit berbaju mewah itu segera marah, lo tahu ji, orang tua, orang tua itu terpaku dan bengong, mengapa kau juga mengenalku? Bagaimana kita bisa terlepas dari rasa curiga orang-orang lo tahu ji, bentak prajurit itu, jangan sembarangan bicara, sejak kapan aku mengenal kalian berdua tapi anda mengetahui namaku adalah lo tahu ji sedangkan muridku adalah Xiao Chu, wajah orang tua terlihat aneh, seperti tidak sedang bergurau. Sembarangan bentak prajurit satu lagi. Lo tahu ji membalikan tubuh lalu melihat pemuda itu, dari dulu aku sudah menyuruhmu mengganti nama, kau selalu tidak mau dan tidak percaya ada yang tahu kalau namamu adalah Xiao Chu, aku percaya, Ihlan tertawa, Xiao Chu, lo tahu ji, orang tua itu tertawa senang. Xiao Chu bersalto ke depan Ihlan, adik kecil, manisan ini ku kembalikan padamu. Namaku Ihlan, Ihlan mengambil manisan itu dan menggigit, Xiao Chu, kau juga makan, Xiao Chu menggelengkan kepala. Aku dipaksa makan kepalan kata-katanya belum selesai, dua prajurit berbaju mewah sudah berada di belakangnya. Kepalan menyerangnya, Xiao Chu menghindar, dia tertawa, tidak perlu terlalu serius apakah kau sudah memakannya li singa, dan jantung harimau sehingga berani mengolok-olok kami. Prajurit itu menyerang Xiao Chu dengan kaki dan tangannya. Xiao Chu sangat lincah, kedua tangannya terus bergoyang dan menghindar, sepertinya dia sangat terpojok tapi bisa menghindar dengan sangat pas. Walaupun kaki dan kepalan tangan prajurit itu bergerak sangat cepat, tapi tetap tidak mengenai sasaran. Xiao Chu, ternyata kau benar-benar punya ilmu tinggi, pantas kau berani bercanda dengan kami dengan jurus mabuk. Xiao Chu mengelilingi dua prajurit itu dengan tenang, dia hanya menghindar tapi tidak membalas. Penonton jarang melihat pertarungan sebenarnya, kecuali yang penakut, yang lainnya tidak bubar malah berteriak memberi semangat. Ihlan tidak pergi dari sana, dengan tenang dia melihat aksi itu. Dua prajurit, dua lawan satu, mereka tidak bisa mengenai Xiao Chu, bajunya pun tidak sanggup mereka raih, mereka naik darah karena malu, saling memberi isyarat langsung kedua-duanya mencabut golok. Penonton melihat mereka sudah menggunakan senjata, mereka buru-buru pergi dari sana, tapi Ihlan masih di sana, Xiao Chu melihatnya, dia meloncat dan berteriak, Xiao Moimoi, jangan menonton lagi, cepat pulang, Ihlan melihat dua prajurit itu lalu menggelengkan kepala, aku tidak takut kepada mereka dua prajurit itu sudah mendekat, dua golok mendekat dan menepis, bentakan terdengar, berhenti Su Yan Hang keluar dari kerumunan orang, dia tidak marah tapi terlihat berwibawa. Ayah, Ihlan berlari lalu memeluk Su Yan Hang, kedua orang itu bukan orang baik-baik, Su Yan Hang menuntun tangan Ihlan, lalu berjalan ke depan. Dua prajurit melihatnya segera terlihat ketakutan, dengan cepat menyimpan golok mereka dan memberi hormat. Su Yan Hang melambaikan tangan, adik ini hanya senang bermain sulat, tidak berniat jahat, kenapa kalian begitu serius melayaninya dua prajurit itu sadar mereka bersalah juga tahu siapa Su Yan Hang, mereka segera menundukkan kepala tidak berani membela diri. Pergilah, Su Yan Hang melambaikan tangannya. Dua prajurit itu menghembuskan nafas panjang dan terburu-buru pergi dari sana. Loh Tau Ji segera datang, luar biasa, luar biasa, dia berkata lagi kepada Si Au Chu, kau tidak punya wibawa, lihatlah tuan ini, hanya beberapa kalimat saja sudah membereskan masalah, Si Au Chu mengangkat bahu, mereka satu jalan, jadi gampang membereskannya. Apakah betul Loh Tau Ji melihat Su Yan Hang? Loh Chiam Pue, Su Yan Hang memberi hormat, muridmu mempunyai ilmu tinggi, kalau tidak karena menaruh kasihan, tidak mungkin mereka bisa ada kesempatan mencabut ke golok, tidak perlu menungguku sampai berbicara tadi, orang tua itu balik bertanya, Si Au Chu, kau punya kemampuan, mengapa tidak membuat mereka terguling Su Hau? Apakah kau sudah mabuk? Mana mungkin muridmu ini berani membuat orang kerajaan marah, orang kerajaan Loh Tau Ji seperti tiba-tiba tersadar, dan dia bersikap takut. Kalian berdua, Su Yan Hang sekali lagi memberi hormat, aku belum menanyakan marah dan nama kalian, aku Loh Tau Ji, dia Si Au Chu, Loh Tau Ji tiba-tiba bergemetar, kau bertanya dengan serius, apakah akan mencari kami? Su Yan Hang tertawa kecut, aku hanya ingin berteman dengan kalian berdua orang tua itu seperti terkejut, tapi Si Au Chu tertawa dingin, tidak perlu, kami hanya tukang obat yang berjualan obat di dunia persilatan, kami tidak menjalin tali keakraban dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya, dia segera membereskan barang-barangnya, Ihlan mendekati Si Au Chu, kapan kau akan beratraksi lagi kalau tidak ada orang yang mencari gara-gara? Setiap hari aku pasti datang kemari dia melihat Ihlan, Si Au Chu bisa tertawa. Baik, besok aku akan datang lagi kemari Ilan tertawa dan berloncat-loncat. Kalau bisa jangan datang bersama ayahmu mengapa lagaknya terlalu besar, kalau dia ada di sini tidak akan ada seorang pun yang berani datang untuk melihat atraksi kami. Aku mengerti Su Yan Hang tahu guru dan murid ini mempunyai ilmu tinggi, dia berharap bisa berteman dengan mereka, tapi sepertinya mereka tidak suka, jadi dia tidak bisa memaksa, dia percaya pada jodoh, kalau berjodoh mereka bisa menjadi sahabatnya. Entah apa sebabnya, dia tiba-tiba teringat pada Fuhyong Kun. Kembali ke rumah hari sudah sore. Penjaga pintu yang melihat Su Yan Hang pulang, mereka merasa aneh, tapi Su Yan Hang tidak menaruh di hati, dia berpesan kepada Ihlan, cuci bersih tanganmu, nanti ayah akan bermain denganmu lagi, pasti, Ihlan sangat senang. Dengan hati ringan Su Yan Hang masuk ke dalam rumah. Setelah masuk, dia mulai merasa ada yang tidak beres. Pelan-pelan keanahan di dalam rumah mulai terlihat, ada yang bengong, ada yang terus mengedipkan matuk kepada Su Yan Hang. Apa yang terjadi tanya Su Yan Hang, dia mendengar suara baju tertiup angin, kemudian terdengar suara kencang berhembus. Dia tahu ada yang datang, dengan tenang dia menghindar. Yang menyerang adalah seseorang dengan baju panjang berwarna hitam, kepalanya ditutup oleh kantung kain hitam, tubuhnya bergerak lincah, sekali menyerang tidak mengena sasaran, dia segera bersalto, dua tangan dengan sepuluh jari dilipat seperti cakar, jurus Mong Sehoutou, singa buas menangkap kelinci, sudah dikeluarkan sekali lagi dan menyerang Su Yan Hang. Melihat orang itu menyerangnya, dalam hati Su Yan Hang sudah tahu orang itu sebenarnya, apalagi terlihat baju kuning keluar dari balik baju panjang hitamnya, dia merasa lebih yakin, dia tidak langsung menyambut malah mundur. Orang itu mengejar Su Yan Hang terus, menghantam dengan kepalan, menepis dengan telapak, menendang dengan kaki, serangannya kerap dan ganas, membuat Su Yan Hang terus mundur, di belakangnya ada dinding dan tidak ada jalan mundur lagi. Terpaksa harus membalas, tapi tetap serangannya lebih sedikit daripada beli jaga, dia sengaja mengalah 18 jurus dan terjatuh di sebuah kursi, bila sekali lagi diserang senjaga akan terguling dari kursi. Orang dengan wajah ditutup itu seperti tahu apa yang akan dilakukan Su Yan Hang, dia tertawa terbahak-bahak dan berhenti menyerang, lalu membuka baju hitam dan penutup kepalanya. Di balik baju itu ternyata orang berbaju raja dan memakai topi raja. Bersamaan waktu seorang kasim kecil dan sekelompok pengawal keluar dari dua arah dan berlutut sambil berseru. Bagenda semoga sehat selalu, sebenarnya orang itu adalah raja sekarang bernama Chu Hao Ucoh, Beliau adalah anak tunggal dari Raja Kau Chong, dilahirkan dari Permaisuri Chong. Usia 15 tahun sudah naik tahta, sekarang usianya belum mencapai 19 tahun. Raja Kau Chong mempunyai anak tunggal, maka dianggap usaka, Permaisuri Chong sangat menyayanginya. Apalagi Raja Kau Chong adalah anak yatim, semasa kecil pernah melewatkan hidup yang menyedihkan, maka dia sangat memanjakan anak tunggal ini, otomatis anak ini tumbuh menjadi orang yang selalu hidup di bawah ketiak orang tua, juga sangat nakal, dua kali lebih nakal dibandingkan dengan anak biasa sampai Baginda merasa malu kepada rakyatnya, tapi keadaan sudah terlambat, dia hanya berharap anak buahnya bisa mendidiknya kembali ke jalan yang benar, menjadi seorang raja yang baik. Bagi Raja Chu Hao Ucoh, orang-orang yang mendidiknya tidak sebaik delapan kasim yang mengurusnya. Delapan kasim itu disebut Pethou, delapan macam, mereka adalah Magong Cheng, Kau Hong, Lok Hyang, Wie Min, Ciu Ku, Kutagong, Tiogong, dan Liu Kun. Mereka ada yang baik, ada yang buruk. Ilmu silat mereka pun ada yang tinggi, ada yang biasa, salah satu dari mereka yang paling jahat dan lici adalah Liu Kun. Orang-orang ingin menjatuhkan Pethou, tapi Raja mengeluarkan pengaruhnya. Pethou tidak jatuh malah posisinya lebih kuat, yang paling kuat tentu saja oleh Liu Kun, dia tidak hanya mengangkat dirinya menjadi ketua Dewan Jenderal, dia masih menjadi komandan prajurit wilayah ke-12. Kekuasaannya sangat besar. Dewan Jenderal bisa ikut rapat rencana ketentaraan negara, apalagi kekuatan militer sudah berada di tangannya. Boleh dikatakan kedudukan Liu Kun kuat seperti Taishan. Yang menjadi Raja malah seperti Liu Kun, karena Raja memberi hak kepada dia. Setelah tiga tahun lebih bertahta Raja ini mulai mengerti, maka dia sering mencari Su Yan Hong. Keluarga Su Yan Hong secara turun temuran mengabdi pada negara, Su Yan Hong pun tidak terkecuali. Setelah melihat Raja berusaha keras, dia lebih giat lagi. Saat bergurau seperti sekarang ini sudah biasa diterima Su Yan Hong, bagi seorang Raja bergurau seperti ini memang sangat mustahil dan memalukan, tapi dibandingkan berkoda atau berburu kelinci, ini akan lebih aman. Su Yan Hong pun tahu kalau Raja ini penuh semangat, dan mengerti kalau Raja bergurau seperti ini pasti ada tujuan lain. Dia ingin berlutut tapi Raja segera memapah, tidak usah Baginda duduk dan tertawa, jika tidak ingin mencoba ilmu yang sebenarnya, beberapa kali kau pura-pura kalah, tidak seru kepandaian Baginda semakin bagus, tidak sebagus murid Kunlun Pai Baginda tertawa. Waktu itu Ihlan masuk, melihat Baginda dia segera tertawa, tangan kecilnya dilambaikan dan ingin mendekat. Su Yan Hong segera membentak, Ihlan, harus sopan santun baru saja Ihlan ingin mengatakan sesuatu, dia segera berlutut dan menyembah, Baginda, Ihlan memberi hormat kepada Baginda-Baginda menggendong Ihlan, kali ini aku datang tergesa-gesa, lupa membawakan makanan dan mainan untukmu kedatangan Baginda kali ini, apakah tiba-tiba aku hanya merasa sudah lama tidak bertarung secara bersahabat, sekarang aku mencarimu ingin mengajakmu keluar kota untuk berburu Baginda mempunyai hobi seperti itu, hamba akan menemani Baginda, apakah Ihlan ingin ikut juga melihat-lihat keramaian Baginda bertanya kepadanya. Tentu saja ingin, apakah ayah akan mengizinkan aku ikut berburu adalah permainan orang dewasa. Su Yan Hong berkata lagi, orang yang berhubungan dengan kaisar yang bernama Lukian baru memperlihatkan surat-suratnya kepada Baginda, apakah Baginda sudah membacanya Kasim kecil yang bernama Xiao Telu terlihat tegang. Baginda seperti tidak sengaja menghalangi pendangan Xiao Telu kepada Ihlan, dengan dingin melihat Su Yan Hong. Seperti tidak sengaja menjawab, siapa yang tertarik pada benda itu, biar Liu Kun yang membereskannya. Su Yan Hong adalah orang yang sangat pintar melihat, dia mengerti dan tertawa, banyak orang yang bercerita tentang hal ini, biarlah mereka yang urus, besok pagi kita lihat panah siapa yang lebih cepat. Orang di atas kuda terlihat penuh semangat dan kehidupan. Kuda yang ditunggangi adalah kuda paling bagus, teknik menunggang kudanya membuat kuda ini bertambah bercahaya. Kuda melaju seperti naga, seperti naga dalam diri manusia. Kemegahan Su Yan Hong tidak tertandingi. Di dalam hutan tidak ada binatang buas, hanya ada binatang seperti kelinci dan rusak jenis binatang yang tidak menyerang manusia. Baginda selalu menyukai berburu, dalam berburu beliau bisa mendapatkan rangsangan. Orang-orang yang mengurusnya tidak bisa menghalangi niatnya, mereka boleh mencegah baginda melakukan hal yang mengandung bahaya, tapi tidak bisa menghalangi hobi berburu baginda. Walaupun tempat berburu di sana sangat aman, tapi pasukan yang datang mengawal baginda jumlahnya sampai ratusan, mereka berada di kiri dan kanan baginda mengawasi. Kasim kecil Siaw Telu terus mengikuti di kiri dan kanan, tapi begitu perburuan sudah dimulai, dia tertinggal jauh. Kuda dan teknik menunggang kuda membuatnya tertinggal. Baginda dan Su Yan Hong bersama-sama mengejar seekor rusak. Kuda mereka berlari dengan cepat. Panah mereka bersamaan waktu melesat meninggalkan busur. Melesat seperti bintang terjatuh dan mengenai tubuh rusak. Rusak itu sudah terluka dan berlari lebih cepat lagi. Hanya sebentar Siaw Telu sudah tertinggal dan tidak terlihat batang hidungnya. Rusak yang terluka setelah berlari sebentar lalu mati di balik semak-semak. Baginda dan Su Yan Hong jongkok di pinggir rusak mati itu, tawa mereka segera berhenti. Yan Hong, apakah kau tahu kau hampir membuat bencana suara baginda menjadi berat? Apakah mengenai orang yang berhubungan dengan Kaisar Surat itu jatuh ke tangan Liu Kun? Baginda menarik nafas, Liu Kun sudah membangun pagar di sisiku, kelak bila bicara denganku, harus hati-hati, apakah Siaw Telu orangnya betul? Liu Kun sudah mengatur orang ini untuk mengawasiku. Orang itu sangat keterlaluan, dia mulai berani secara terang-terangan menambah kekuatan, kalau tidak segera dihentikan akan sangat berbahaya bagaimana Kero menghentikannya kata Baginda tertawa kecut, sekarang dia sangat berani, tidak takut pada siapapun. Pastinya aku harus bertanggung jawab, dia menjadi seperti itu karena diriku juga, tapi ini sudah menjadi sebuah bukti, sekarang tidak ada gunanya lagi, Lihat saja, dia menamakan dirinya sendiri, Liu Qian Sui, 9.000 tahun, Baginda sama dengan 10.000 tahun, terlihat ambisinya sangat besar, Yan Hang, sekarang aku harus mengandalkanmu lagi, tenanglah, Baginda Sui Yan Hang terpaksa berkata seperti itu. Kalau aku bisa tenang, itu lebih baik mungkin aku tidak akan bisa membantu Baginda terlihat sedih, Aku harap dia bisa kuat, kemudian matanya berputar, dia tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu melihat pun Sui Yan Hang tahu kasih mekecil Xiao Telu sudah mendekati mereka, dia merasa sedih. Tapi dia tetap bisa tertawa, tertawa lepas, karena dia tahu hanya dengan Kero seperti itu baru bisa menutupi semua ini. Pastinya orang yang menghubungi Kaisar, Lukian tidak sekuat besi, dia setia, berani bertingkah, berani bicara, maka dia disebut sebagai penghubung Kaisar terbuat dari besi. Dia adalah seorang pelajar, tidak perlu berlatih ilmu silat untuk menjaga diri, sekarang dia dihajar hingga berdarah. Di kedua sisinya ada Kasim, mereka adalah orang yang dipercaya liukun, bila menggunakan alat penyiksa, tidak ada perasaan sedikitpun. Lukian terus berteriak kesakitan, dua Kasim yang memukul seperti tidak mendengar teriakannya, setelah puas baru berhenti empat orang Kasim yang memegang kaki dan tangan baru melepaskannya. Lukian bernafas ngos-ngosan, dia meronta dan berteriak, akhirnya dia merangka. Waktu itu dua barisan Kasim keluar dari ruangan, di tengah-tengahnya adalah liukun. Melihat dari sudut manapun tidak terlihat dia mirip orang jahat, kalau tidak begitu dia tidak akan mendapatkan kepercayaan dari Kaisar dan bisa menduduki posisi seperti sekarang. Dia orang soasai, bermarga dan, marganya jarang ada, ketika dia baru dikebiri, dia menjadi murid seorang Kasim bermarga Liu, maka marganya pun diubah menjadi Liu, kemudian oleh Kaisar Sian Chong, dia diberi tugas mengurus pelacur yang diakui oleh pemerintah. Maka Kaisar Sian Chong waktu itu selalu mencarinya, dia jadi sangat disukai oleh Kaisar. Katanya kematian Kaisar Sian Chong disebabkan terlalu banyak makan obat kuat, seharusnya liukun yang bertanggung jawab akan hal ini, tapi tidak ada seorang pun yang berani mengusut perkara ini. Sampai pada zaman Kaisar Sian Chong, karena kehidupan pribadinya sangat serius, jadi tidak membutuhkan orang seperti liukun, dan kedudukannya digeser ke dekat kuburan Sian Chong, sampai sekarang Kaisar telah tumbuh dewasa dan senang men, setelah mengetahui liukun sangat hafal dalam bidang ini, dia menarik kembali liukun ke istana. Kesempatan begitu baik pasti tidak akan dilepaskan liukun, dia berusaha mengubah kera membuat Kaisar ini semakin menyukainya. Dalam hati kecil Kaisar, tidak ada orang yang lebih baik daripada liukun, liukun berusaha merangkak naik, walaupun harus menggunakan segala kera. Pejabat kerajaan semua takut kepadanya dan menganggap dia sebagai kyucian sui, hanya lukian yang tidak, dia menulis surat kepada Kaisar mengungkapkan kesalahannya, jadi mana mungkin liukun akan melepaskannya. Sebetulnya kau tidak takut kata-kata ini keluar, liukun segera duduk. Kasim yang ada di belakang sudah menyiapkan kursi untuk mengkoordinasi gerakannya. Liukun pengkhianat, penjahat lukian marah. Liukun sama sekali tidak takut, jangankan lukian yang telah terluka parah, jika di kiri dan kanannya banyak pendukung, dia pun tidak takut, apalagi sekarang ada Hong Po Tiong dan Hong Po Ih yang selalu melindungi dia. Dua bersaudara itu adalah keturunan Hong Po, mereka masing-masing menggunakan sepasang poan kean pit, di dunia persilatan di juluki Im Yang Pit, Pena Ing Yang, mereka sudah tinggal di istana selama beberapa tahun, mereka adalah dua persilat tangguh di antara lima persilat lainnya. Di istana dia dipimpin langsung oleh Liukun, mereka sangat setia kepada Liukun. Mereka tidak takut kepada lukian, dan segera berteriak, diam, dan lukian pun tingsan. Tidak usah diberitahu Kasim di sebalah kiri dan kanan segera menyiram lukian dengan air. Lukian terbangun kembali, kali ini dia tidak sanggup bergerak lagi, tapi dia tetap terlihat marah, pengkhianat, penjahat, kau benar-benar pemberani, kau kira aku tidak berani membunuhmu. Keluarga lu tiga generasi secara turun-pemurun adalah pejabat yang jujur, kami diberi kebaikan oleh kerajaan, kalau kau mau membunuhku, aku tidak takut kecuali Kaisar sendiri yang memberi perintah apakah benar Liukun tertawa. Lukian ingin mengatakan sesuatu, tapi rasa sakit yang luar biasa membuatnya pingsan kembali. Kembalikan dia ke rumah kata Liukun dengan suara hidung. Baik, empat orang Kasim segera menarik Lukian keluar dari sana. Di mana Kaisar sekarang tanya Liukun, lapor Kiyo Chiansui, Kaisar berada di rumah Pao baik, Liukun tertawa lagi, kita pergi ke rumah Pao Pang jangan lupa suruh Tiang Seng ikut baik, Kiyo Chiansui mendengar panggilan itu, Liukun merasa sangat gembira, memang jarak Kiyo Chiansui hingga Ban Sui masih ada seribu sui, tapi dia tidak perlu merasa cemas karena kesempatan belum datang. Kalau dia tidak sabar, tidak akan mendapatkan posisi setinggi sekarang. Pao Pang adalah tempat Kaisar bermain, berada di belakang Kuil Sietan, di jalan kecil sana, ada Vila Li Kong Pie Goan. Membangun Vila Li Kong Pai Goan itu juga ide Liukun, dibangun dan direncanakan oleh Goan Teh orang Vietnam. Goan Teh sudah berada di Tiongkok selama empat generasi, keluarganya secara turun-temurun membangun istana kerajaan, keahlianya membangun sangat tinggi, sampai generasinya, sayapnya lebih diperlebar lagi. Tidak diragukan lagi dia adalah orang berbakat dalam bidang arsitek, ditambah lagi dia adalah anak buah Liukun yang selalu memperjelas Goan Teh, karena hobi Kaisar ini maka istana dibangun dengan struktur aneh, kuat, leluasa, dan indah. Dari luar melihat rumah yang ada di kiri dan kanan sangat biasa, tapi setelah masuk, terlihat aneh. Pintu-pintu, air, gunung, hutan buatan semua ada, jalan pun sambung menyembung. Istana ini benar-benar sangat misterius, Jane untuk membangun, kuli bangunan, butuh berapapun selalu ada, maka istana ini dengan cepat selesai dibangun. Kaisar sendiri yang memberi nama Taisu Kolam di depan Tian Gou Ruang Rahasia bernama Hongpang, kamar harimau, Kaisar secara tidak sengaja melihat harimau dan macan tutul, maka dia mengubahnya menjadi paupang, kamar pau. Memang Kaisar sangat menyukai tempat itu, tapi tidak ada hati untuk menikmatinya, apalagi sekarang ini. Selama beberapa tahun ini apa yang dilakukan Liukun sangat dipahaminya, dia juga tahu masalah Lukian, dan itu akan membuat Liukun datang kemari, maka begitu Siao Telu melapor, dia tidak terkejut, malah merasa lebih pelong. Walaupun dia mulai bisa bersabar, tapi semakin cepat masalah beres maka akan semakin baik. Kaisar tidak merasa aneh dengan kemunculan Tiang Seng, karena Kasim ini memang orang kepercayaan Liukun dan sekarang dia menjadi gubernur Tong Tiang. Dia tidak menyukai Kasim ini, tapi dia harus mengakui, Kasim ini mempunyai ilmu tinggi dan tahu itu alasan Liukun menyukainya. Liukun membawa anak buahnya itu di sampingnya, sepertinya dia mempunyai tujuan yang harus dicapai. Kaisar berharap Liukun jangan bersikap keterlaluan, jangan membuat dia merasa sulit menjadi Kaisar. Setiap saat wajah Liukun yang merah dan lembab selalu tersenyum, sebaliknya wajah Tiang Seng selalu pucat seperti baru sembuh dari sakit berat. Setahun penuh wajahnya pucat tidak terlihat ada darah, kecuali sepasang matanya selalu penuh dengan urat-urat merah, di sekeliling matanya berwama merah, sepertinya sengaja dilukis tapi sejak lahir memang seperti itu. Umurnya belum terlalu tua, tapi rambut putihnya lebih banyak dari rambut hitam, alisnya pun seperti itu, ada orang yang bilang karena ilmu luekang yang dilatihnya. Katanya ilmu luekang yang dilatihnya adalah ilmu luekang aliran sesat. Apapun yang dikatakan orang, kesan yang diberikan adalah sesat dan jahat. Xiao Teh lu tahu keadaan ini, dia segera keluar meninggalkan Kaisar, Liukun, dan Tiang Seng. Lupian bersekongkol dengan kekuatan dunia persilatan golongan hitam, diam-diam memperbesar kekuatan dan berencana memberontak Liukun terus terang. Apakah betul kata Kaisar pura-pura? Kami sudah menyelidikinya dengan teliti, harap Baginda segera menurunkan perintah, menghukum dia berencana memberontak, dosa besar, harus dibunuh apakah ada buktinya Tiang Seng adalah bukti kuat? Karena dia bertanggung jawab menyelidiki masalah ini, maka semua bukti sudah di tangannya Oh Kaisar mengerutkan alis. Jangan sampai terlambat, hamba sudah menyiapkan surat perintah, Baginda bisa melihatnya, Liukun membawa surat. Kaisar mengambilnya, dia mengerutkan alis, selama tiga generasi Lukian adalah pejabat yang setia, memang dosa selama hidup tidak bisa diampuni, dosa matip pun tidak bisa dilaksanakan, bagaimana kalau dia menjadi tentara di perbatasan dia merencanakan memberontak, seharusnya seluruh keluarganya dipenggal, sekarang hanya tinggal membunuh Lukian, hamba sudah memikirkan banyak hal untuk Baginda, cepat buatkan tinta untuk Baginda pesan Liukun kepada Tiang Seng. Sebenarnya tinta sudah dibuat, Tiang Seng segera memberikan pit kepada Kaisar. Kaisar tahu ini sudah mereka rencanakan, maka dia mengambil pit tapi tetap bengong, setetes tinta menetes ke bawah dan menjadi sebuah noda tinta. Liukun melihatnya, kau tidak hati-hati, cepat minta maaf pada Baginda, hamba pantas mati, hamba pantas mati, tangan Tiang Seng membersihkan noda tinta di atas meja, dua tangannya menjadi hijau dan dia mengelap meja, meja langsung menjadi putih. Kaisar melihat itu dan wajahnya berbah. Liukun membentak, mundur, Tiang Seng mundur ke belakang Liukun. Liukun baru berkata, silakan, Baginda, akhirnya Kaisar berkata, bila Lukian berniat ingin memberontak, dia pantas mati pit pun akhirnya turun. Setelah Lukian pulang, dia kembali pingsan, begitu sadar, dia benar-benar sudah sadar dan bisa berpikir banyak, dia langsung berteriak, Tanji, aku di sini lutan dari awal selalu berada di sisi ranjang Lukian. Hati Lukian agak tenang, dengan nada marah dia berkata, Liukun adalah seorang penjahat, kata-kata berikutnya belum menyambung, dia hampir pingsan lagi. Ayah, jaga dirimu baik-baik, kita punya banyak kesempatan penjahat ini benar-benar jahat, aku yakin surat-suratku tidak akan sampai ke tangan Kaisar hari ini, dia sudah memukulkan 80 papan kepadaku, mungkin dia hanya melampiaskan sedikit, tapi dia adalah orang licik, aku yakin dia tidak akan berhenti sampai di sini ada putramu di sini, ayah bisa tenang Lukian melihat wajah putranya, dia berpesan, jangan gegabah dia tahu putranya bersifat memela keadilan, melindungi orang yang diperlakukan dengan tidak adil, bisa membedakan mana yang benar dan yang mana yang salah, dari kecil dia diantar kebutongsan dan sudah menguasai ilmu tinggi. Lukian sering merasa bangga mempunyai putra seperti dia, walaupun hanya putra tunggal ini, tapi dia tidak seperti orang biasa terlalu memanjakan kepada putranya, kalau tidak dia tidak akan mengantarkan putranya kebutongsan, dia sering mendorong putranya melakukan hal yang berarti, tapi tidak kali ini. Orang-orang takut kepada Liukun, tapi aku tidak lutan mengepalkan tangannya. Di istana banyak pesilat tangguh, apalagi Liukun, kau hanya sendiri, apa gunanya aku akan berhati-hati, kalau sekali pukul tidak kena, tidak akan ada kesempatan lagi, kalau sampai jatuh ke tangan Liukun, akibatnya tidak terbayangkan ayah sering mengajarkanku, walau mati tapi harus ada artinya, kematian ada yang berat seperti Taisan, ada yang ringan seperti bulu. Orang yang ingin membunuh Liukun sangat banyak, maka dia sudah mempersiapkan segalanya, ingin membunuh dia sangat sulit. Lukian menarik nafas, keluarga lu selama tiga generasi adalah pejabat yang setia, semua orang tahu tentang ini, dia menjerumuskan aku, dosa karena memenggal sekeluarga besar kita, tapi kali ini hanya aku yang dipenggal, tidak akan berdampak pada keluarga lain lutan tidak terpikir hal ini, setelah mendengar kata-kata ayahnya dia terpaku. Ingat ayah bisa seperti ini karena keras kepala dan terlalu percaya diri. Kita pergi dari sini, tidak bisa Lukian menggelengkan kepala, kalau kita pergi berarti kita melarikan diri setelah berbuat kesalahan, saat itu masuk laut pun tidak akan bisa mencuci bersih nama baik kita, apalagi Liukun sudah mempersiapkan semuanya, kata-katanya belum selesai, suara teriakan sengci itu sudah terdengar, perintah Kaisar. Ayah, wajah lutan berbah. Mereka datang begitu cepat Lukian malah tertawa, hidup atau mati ditentukan oleh nasib, pejabat jahat dan tidak setia akan mendapat karma, kemudian dah membentak, pelayan, bantu aku berganti baju untuk menerima perintah baginda. Keluarganya tergesa-gesa masuk, lutan terdiam, dia berlutut di belakang Lukian. Dengan tenang Lukian mengganti dengan baju bagus dipapah oleh keluarganya, dia masuk ke ruang tamu. Lutan melihat ayahnya, dia melotot, hatinya dipenuhi kemarahan, siap meledak. Di sisinya ada secangkirarak yang telah diberi racun, maksudnya Lukian harus bunuh diri. Hong Po Tiong dan Hong Po Ih datang bersama-sama, dari sisi terlihat tekat Liu Kun. Lukian menerima perintah baginda, cangkirarak diambilnya dan tertawa dingin, Lukian mati tidak apa-apa, hanya sayang kekuasan akan diambil alih oleh Kasim, kerajaan Beng akan hancur di tangan Kasim jahat ini diam, Hong Po Tiong berteriak. Lukian melihat Hong Po Tiong, dia tidak marah tapi penuh dengan wibawa. Hong Po Tiong tidak tahan mundur beberapa langkah. Lukian tidak bicara apa-apa lagi, arak beracun segera diteguknya hingga habis. Malam sudah larut, di rumah makan itu hanya tersisa tiga orang tamu. Sebenarnya lutan baru datang belum begitu lama tapi tiga poci arak sudah habis diminum, dia mulai terlihat mabuk. Seorang tua dan si Yau Cu si penjual obat dari tadi sudah berada di sana. Waktu itu lho tau ji sudah mabuk dan tertidur di meja, suara mengoroknya terdengar seperti guntur. Si Yau Cu sedang makan kacang, dia melempar kacang tinggi-tinggi, semua kacang masuk ke dalam mulutnya, tidak ada yang meleset. Mereka tidak melihat lutan, walaupun lutan mengebrak meja mengeluarkan suara menggetarkan langit, tapi mereka tetap tidak bereaksi. Lutan menggoyang poci dan berteriak, pelayan, bahwa arak pelayan sangat berpengalaman, dia tahu tamu yang sedang mabuk seperti ini jangan sampai membuatnya marah, buru-buru mengantarkan arak. Baru saja lutan mengambil poci arak, kacang yang digenggam seseorang terjatuh di atas meja, dia melihat ke atas, Si Yau Cu sedang tertawa. Minum arak sendirian seperti ini, akan cepat mabuk, pergi. Lutan melayangkan tangan. Si Yau Cu menggelengkan kepala, aku orang yang tidak bisa mendengar orang minum arak terus mengomel, dia tidak pergi malah duduk di depan lutan. Lo Tau Ji seperti sedang mengigau, untuk apa minum arak? Kalau tidak ada gunanya untuk apa minum arak dengan dingin lutan menatap Lo Tau Ji, Si Yau Cu berkata, dia adalah suhuku, jangan lihat dia mabuk dan seberangan bicara, sebenarnya banyak hal yang sangat masuk akal yang dikatakannya, apa hubungannya semua ini dengan kulutan melambaikan tangan, kita tidak saling kenal, lebih baik kau pergi, jangan menghalangi aku minum arak. Dia mengangkat Po Chi siap minum lagi, tapi entah bagaimana Po Chi-nya sudah direbut Si Yau Cu. Semua adalah sahabat, apakah kau tidak mengerti Si Yau Cu minum setegak arak? Kembalikan lutan ingin merebut Po Chi itu kembali, tapi Po Chi berpindah dari tangan kiri ke tangan kanan, kemudian dari tangan kanan ke tangan kiri Si Yau Cu, bersalto tiga kali di udara, kemudian turun dan duduk bersilah di atas meja. Sebenarnya lutan tidak peduli pada Po Chi arak itu, tapi setelah kedua tangannya selalu tidak mengenai sasaran. Hati yang selalu ingin menang mulai muncul, dia menyerang Si Yau Cu dan berteriak, ku kembalikan padamu, Po Chi arak didorong ke depan lutan. Ketika lutan ingin mengambilnya, Si Yau Cu menariknya kembali dan pada kesempatan ini dia mengambilnya dan bersalto dari atas lutan. Lutan membentak, dia berputar, kakinya menendang Si Yau Cu yang sedang turun, tapi dalam situasi seperti itu Si Yau Cu masih sempat berputar dan turun ke meja yang lain. Ilmu yang bagus, pantas berani mengolok diriku dengan jurus butong pat kuai Yeusin Chiang, tangan dan tubuh berpindah-pindah, dia segera datang merebut arak yang ada di dalam Po Chi. Dari kiri ke kanan Si Yau Cu terus menghindar, tapi tidak selincah tadi. Ketika lutan akan mencengkeram Po Chi itu, Po Chi dilempar ke atas, lutan ikut meloncat, Si Yau Cu pun tidak kalah cepat. Mereka bergerak sangat cepat, tapi ada tangan yang lebih cepat dari mereka. Ada orang yang mengambil kesempatan ketika mereka sedang berebut Po Chi yang akan terjatuh, dia adalah Lotau Chi. Po Chi diambil dan langsung meloncat ke atas tiang, dengan posisi setengah tubuh di atas tiang setengah tergantung, dia minum arak, arak di dalam Po Chi ini benar-benar enak. Pantas kalian berdua berebut, kedua matanya setengah terpejam, seperti dalam mabuk dan belum sadar. Tubuhnya bergoyang-goyang sepertinya setiap saat akan terlempar ke bawah. Melihat orang tua berkelakuan seperti itu Si Yau Cu terlihat biasa-biasa saja, tapi lutan sudah melepaskan kata-katanya, jangan minum arak lagi Lotau Chi mendengar dan melihat ke bawah, dia seperti lupa masih tergantung di atas, dan segera berdiri. Lutan tergesa-gesa akan menyambutnya, tapi orang tua itu seperti seekor belut, berputar di tengah-tengah udara dan meloncat kembali ke atas tiang, kemudian minum arak lagi. Arak yang harum, arak yang enak, dia menggoyang-goyang kepalanya, sebenarnya aku sudah kenyang, tapi arak ini begitu enak, sayang bila disiasiakan begitu saja. Lutan sadar bahwa orang tua itu benar-benar mempunyai kepandayan yang hebat, dia tertawa kecut. Anak muda, bagaimana kalau menemani Lotau Chi minum suruh si Yau Chu saja yang menemani Anda Lotau Chi melihat si Yau Chu? Maksudmu si Yau Chu? Tidak. Tidak. Minum tiga cangkir langsung mabuk, tidak suruh si Yau Chu segera berbisik kepada lutan, jangan percaya pada kata-katanya, bila taruhan minum, dia yang mabuk terlebih dulu tidak pernah terjadi seperti itu, aku tahu ketika aku mulai mengerti minum arak, dia masih bergelut dengan dewa kematian, nasi yang dimakannya lebih sedikit dari arak yang kuminum. Cepat, bawa cangkir kemari lutan segera membawa cangkir arak lalu diletakkan di atas meja. Lotau Chi meloncat ke atas, mulut poci dikebawahkan, arak tumpah dengan pas secangkir pun tidak ada yang tumpah. Lutan terkejut, tenaga dalam Lotau Chi begitu tinggi benar-benar di luar dugaannya. Lo Chi yang poe, baru saja sebutan ini keluar. Lotau Chi sudah turun di depannya. Panggil aku Lotau Chi, orang tua itu mengangkat poci arak dan berkata lagi, mari bersulang, dia menghabiskan arak di dalam poci, kecepatannya benar-benar jarang ada. Lutan masih terpaku di sana. Xiao Chu dengan cepat menutup setengah wajahnya dan berteriak, selaka, lihat, siapa yang berani bertanding minum dengan ku Lotau Chi menggoyangkan poci kosongnya, sekarang giliranmu, ketika Lotau Chi akan minum, tiba-tiba Lotau Chi sudah terguling ke bawah. Lo Chi yang poe, Lutan berteriak. Tapi suara ngorok Lotau Chi sudah terdengar keluar, Xiao Chu menepuk pundak Lutan, tidak apa-apa, tadi memang sudah mabuk, sekarang dia minum lagi, maka dia bertambah mabuk. Lutan ingin mengatakan sesuatu, tapi Xiao Chu sudah berkata, takaran minum sudah ada dari lahir, ditambah latihan dari lahir, tidak diukur dengan usia, Lotau Chi selalu tidak mengerti aturan ini, dia mengira karena dia lebih tua minum pun pasti lebih kuat dibandingkan denganku, sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian dia mengambil arak Lutan dan meminumnya. Baru saja selesai meneguk, cangkirnya dikembalikan kepada Lutan, Lutan berniat mengambilnya, Xiao Chu sudah terjatuh ke bawah sambil membawa cangkir araknya. Kau, Lutan tertawa kecut. Pelayan melihat semuanya, dia menggelengkan kepala. Melihat reaksi Lotau Chi dan Xiao Chu seperti ini sepertinya bukan pertama kalinya terjadi. Apa pekerjaan mereka? Tanya Lutan pada pelayan. Tukang obat dia mulai bercerita, biasanya mereka bisa mabuk selama 1-2 jam lalu sadar kembali tidak perlu khawatir, Lutan berpikir sebentar, melihat Xiao Chu dan Lotau Chi yang masih tergeletak di bawah, dia tertawa kecut, semua makanan dan minuman mereka, biar aku yang bayar dari balik bajunya. Dia mengeluarkan uang dan meletakkannya di atas meja, kemudian dia keluar dari rumah makan itu. Pelayan melihat Lutan pergi, dia menggaruk-garuk kepala, aneh ketika pelayan ingin menyimpan uang perak itu tanpa menimbang-nimbang berat uang perak itu, sungguh royal, uang perak ini paling sedikit bisa beli 3 poci arak terbaik, pelayan itu terpaku, uang dan tempat arak yang seperti holu sudah diserahkan kepada pelayan, Lotau Chi berpesan, siram semua arak ke dalam holu, pelayan itu tertawa kecut. Tadinya jalanan ramai, sekarang karena sudah malam para pejalan kaki sudah tidak ada. Tapi tiupan angin malam tidak membuat Lutan bertambah sadar, pikirannya malah bertambah kacau dan tidak tahu harus pergi kemana. Bila dia pulang ke rumah, dia akan teringat pada ayahnya, akan bertambah sedih dan marah, niatnya membunuh Liu Kun akan semakin berkobar, dari mana dia harus mulai. Dari kecil dia sudah belajar ilmu silat di Butong San dan mulai mandiri, tapi mandiri dan terkucil adalah dua hal berbeda, yang dia rasakan sekarang dia terkucil. Terkucil dan tidak ada yang membantu, sampai orang yang bisa diajak bicara pun tidak ada, maka dia ingin minum arak untuk membuang semua kecemasannya. Dia tidak tahu Liu Kun adalah orang yang punya rencana panjang, bila ingin melayani seseorang, dia pasti akan mencari tahu asal-usul orang itu, maka di keluarga Lukian orang yang dialayani adalah Lutan. Hanya Lutan yang bisa membuat Liu Kun merasa terancam. Bila mencabut rumput tidak sampai akarnya, begitu angin musim semi berhembus rumput akan tumbuh lagi. Lutan adalah akar dari keluarga Lutan yang sangat berbahaya, mana mungkin Liu Kun akan melepaskannya begitu saja. Yang bertanggung jawab atas masalah Lukian adalah Hong Po Tiong dan Hong Po Ih, sekarang mereka berdua berada di sebuah rumah makan, yang ikut bersama mereka adalah seorang laki-laki separoh baya bertopi caping. Laki-laki setengah baya itu terlihat pendek dan kekar. Sepasang matu di bawah topi caping mengeluarkan cahaya dingin, seperti matu seekor ular beracun. Melihat sorot matu seperti itu, Hong Po Heng Teh tidak merasa tidak dingin tapi gemetar, dan sangat berharap orang itu cepat-cepat pergi. Laki-laki separoh baya itu baru masuk, dia segera bertanya, apakah dia sudah datang kau datang tepat pada waktunya Hong Po Tiong melihat ke jalan, pemuda berbaju putih itu adalah lutan. Setelah laki-laki separoh baya itu melihat lutan, dia malah berkata, sebenarnya kalian bisa menyerangnya apakah kau lupa, posisi kami seperti apa dengan kedudukan kalian bergerak di ibu kota memang sangat tidak leluasa. Kata dia tertawa, sebenarnya menjadi seorang pejabat bukan hal enak. Untung kami punya teman sepertimu ada uang. Ada kawan laki-laki setengah baya itu sangat jujur. Uang sudah kami bayarkan kepadamu tenanglah Lentau Paktu, pencuri selatan perampok utara, kata-kata Hong Po Tiong terucap keluar, laki-laki setengah baya itu sudah melambaikan tangan memotong. Harus mengatakan Paktu Lentau laki-laki setengah baya itu segera memperbaiki urutan penyebutannya. Kalau Paktu tidak tenang, siapa yang bisa tenang kata Hong Po Tiong. Paktu tidak bicara lagi, dia berdiri dan berjalan keluar. Keahlian Lentau Paktu masing-masing adalah ilmu mencuri atau merampok. Semua orang dunia persilatan sangat takut kepada mereka, apalagi terhadap Paktu. Lentau mencuri perhiasan dan mereka mempunyai prinsip kuat, sebenarnya mereka adalah orang yang membela keadilan. Tapi Paktu selain merampok perhiasan, dia juga merampok kepala orang. Ada uang apapun jadi. Kadang-kadang dia juga menjadi pembunuh bayaran, maka Hong Po Heng Te, dua bersaudara Hong Po, bisa mencarinya.